Kembali di AIN Newsroom bersama saya Anisha Dasuki, Pemirsa Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barres Krim Polri melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. 19 saksi telah diperiksa dan akan dilanjutkan pekan depan. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Diti Pideksus Barres Krim Polri telah memeriksa 19 saksi dalam gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi dan penggelapan dana di Pondok Pesantren Al Zaitun yang melibatkan Panji Gumilang. Proses gelar perkara berlangsung 8 jam dan masih membutuhkan waktu untuk pembuktian adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam proses tadi gelar perkara yang cukup lama, kurang lebih 8 jam, kita melakukan aduk-aduk argumentasi dan disimpulkan dibutuhkan waktu yang cukup untuk bisa membuktikan bahwa perkara tersebut adalah perkara tindak pidana. Gelar perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tersebut akan dilanjutkan pekan depan dengan memeriksa 18 saksi lain dengan pemeriksaan secara lebih cermat. Hasil dari gelar perkara pekan depan nantinya akan menentukan apakah kasus dugaan TPPU ini naik ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Hoi Rudin, Ainews melaporkan.